Ya Allah, segitiga hidupnya, nah, oh, segitiga baru muda, nah, nah, bila bisa segitiga, itu mutlak kalau orang Bahari percaya itu adalah tempatnya orang gaib, tapi hidup seanak artinya lah, anak asalnya, bukan di ula-ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, malam ini malam Jumahat pemerintah saya, nah, ulun menyarang wangkesah pulang, sambil memuja karahan, nah, no kami, nah, cuma ujungannya, minta pak kisah juga, jadi hari ini, ambang Suryajar hendak mengisahkan tempat-tempat, nang dikatujui orang halus, nah, kita menyambat, tidak tahu apa jenisnya orang kita menyambat, orang halus Bahari, atau jinka, atau hantoka, jadi ada beberapa tempat, nang dikatujui orang halus, nah, sepaleh, sudah diketahui banyak orang, sepaleh, kurun saja hanya pahu, kayak itu, nah, jadi kan usah banyak lebar, ya, kalau moderatornya, langsung, ambang Suryajar hendak kisah, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nah, jadi pemirsa bertambuhan pulang kita malam ini, malam Jumahat, mudah-mudahan, di malam Jumahat ini, ya kalau, jadi kebaikan kisah ini, jadi ilmu buat pendengar, buat penonton, pemirsa, dan buat kami juga, ya kalau, artinya menambahi ilmu kami, pengalaman kami, nah, jadi kami malam ini mencoba mengangkat kisah, mengenai mungkin jorong kisah, ya, dibandingkan gaib, ya, mungkin boleh juga, cuma, intinya, makisah, katujuhnya, orang gaib, atau orang subalah, atau orang halos, bagena, atau, abalindong, jadi, yang pertama, mungkin, pohon kariwaya, ya, kariwaya ini, termasuk banyak jawaban, yang tahu, ya, kalau, artinya di pohon kariwaya itu, di mana-mana saja, di mana benua, di mana kampung, yang, bila ada pohon kariwaya, ya, tapi khususnya ganal, Pang, pohonnya, itulah, adana halos, banyak ganal, pasti angker, ya, pasti angker, artinya banyak orang berhari-hari-hari di situ, lah, di tahun umur 24, kan, mana kopi-kopi manis, kan, nah, itu, kariwaya, tapi mungkin banyak saja, pemirsa, tapi, amun halos, jadi bonsai, ya, hari-hari, jadi kanaman hias kita di rumah saja, nah, itu, pemirsa air, mungkin, langkah, itu, saya pintas, sejepang, masalah kariwaya, karena, kemungkinan, pemirsa, banyak saja, nangkau juga, masalah kariwaya, kan, nah, langkah dua, mengenai masalah pohon tiwadak banyo, jadi, tiwadak banyo ini, mungkin, sebagian orang masyarakat, khususnya perkotaan, itu banyak nangkau di tahu, kenapa, jadi banyak nangkau di tahu, karena pohon itu, termasuk langkah, sudah, jarang ada, nah, jarang ada, jadi, tiwadak banyo ini, panjang, tinggi, tinggi, ini, kadang-kadang, kalau tiwadak kita biasa, kan, banyak cabang-cabang ranting-rantingnya, itu pintar, ya, nah, kalau tiwadak banyo, kadang, ini, manjulang tinggi, tapi, di atas, setepang, bedahan, ranting-ranting juga, cuma ada seberapa, ya, cuma ada, kalau tiwadak biasa itu, kan, nangsa amitimitir, ya, sudah, ini apa-apa cabang-cabang, nah, kalau ini, kadang, tiwadak banyo ini, jadi, kayak ini, tiwadak banyo ini, sebenarnya, banyak digunakan, orang bahar itu, untuk pakakas rumah, digunakan, ini, kayunya lurus, dan bisa kerenal juga, hampir, ya, amun kayak drum, kadang-kadang, kita pernah nyetak, waktu halus lah, pada drum, jadi, banyak jiwa bahar itu, digunakan, untuk, orang mulai rumah, atau mulai kondok, di wadak banyo, kenapa, jadi, orang banyak, mengambil kayu itu, karena lurus kayunya, nggak ada, kayak ikang, nggak ada, apa, jurang, nggak ada, nggak ada, nggak ada bukuhan, makanya banyak, cuma, kayu tiwadak banyo ini, tidak kuat, barangnya, tidak kuat, ah, harap, nang bubohan kerueng, merantai, ini, muda kayak, ya, jawab, ya, apalah jurang, kayak hampulur lah, lalunya diulah, hanya ada, sekuat ringan, nah, cuma orang bahari, adat, orang bahari itu, bila hendak menabang, tiwadak banyo ini, ya, mendipadahkan, bapak-bapak, ada juga pang, ya kala, cuma, bapak-bapak, 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 ujir orang, bapak-bapak, artinya, nanggaran itu, andaknya juga, ada di padang kampung, artinya, hutan, dan memang, kebanyakan, dihinggapi oleh orang, orang sebalah, orang gaib tadi, orang halus, tapi, mau orang halus, si singgut genal, itu kan ada orang halus, kan? orang halus, tapi, si singgut, yang orang pisau, itu kan ada orang halus, ya kala, nah, jadi, orang itu, betabi, bahari itu, artinya, dengan cara betabi itu, bisa juga, diandaki orang kapak, atau, tiba-tiba orang kapak, nolak, atau parang, pang, mesok, pemalam makan orang, ini bilenya dasar bergatah, dan bergatahnya itu, berupa darah, apa, sebut yang, itu kan ada diberikan orang, bilenya pacul, kapaknya, iya, nah, bilenya pacul, sama aja, atau, atau, ubah posisinya, namanya, asal subara kiri, tak gisir, begitu, sampai betabi, beri syarat, ada bapak ada, nah, aku, anak menabang kayu ini, nah, kalau memang ada penguninya, ya, tolong, diberi alamat, diberi tanda alamat, tapi, amun orang yang bisa, mungkin langsung disuruh orang kejauh, bisa juga bang kan, artinya kan, cuma mungkin ada pengurupannya, bahari Tuhan, mungkin berhulup, jadi, ini kisah juga bang, memang itu, aku mendengar seorang kisah bahari, nah, kebetulan, wanya itu, bahinggap, artinya, bahasarang, di, tiwadak banyok, nah, tinggi, itu, ada norandahan, tiwadak banyok ini, amun yang, 7 sampai 10 meter, ada, tingginya, diudak banyo itu, air tiang listrik, bang, nah, kebetulan, disarangi wanya, nah, jadi, ada, ada wanya, kisahnya, memuai, ya, termasuk, akhir ancungnya lah, di kampung, diberitnya kan, jago, ya, lah, nah, itu kisah wanya, memuai, memang, sebenarnya, memuai wanya ini, pakai syarat juga, bang, artinya, alat juga, banyol, bayituk, besuloh, itu nyata, nah, cuma artinya, sumpahnya, satu pertamanya, apa, menjauhkanlah, daripada wanya itu tadi, nah, dan, nangaran tinggi, kan, otomatis, betale, nih, betale, memuai, kan, membawai, imbir, bersambut, kan, nah, nah, kebetulan, ambahnya dipuai, sambut, jangan, sambut, di bawahan, kalinya, kenapa, tangan, muai pulang, turun akan pulang, yang terakhir, itu kan, apalah kawan, di dalam imbir tadi, yang cecak suluh, yang buka benar, itu kekehan, nah, artinya, berbacaan, nah, jadi, masalah, orang-orang berkisah pulang, masalah, kayu pulantan, mungkin, sebagian masyarakat, tahu aja juga, kayu pulantan, kayu pulantannya, ringan, bandanya, kayak apapun, gananya, timbul di bandanya, bila diantar, ke bandanya timbul, dan itu termasuk, kalau baru, lanteng, 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 pemandian, lanteng, nah, selain daripada, bambu, atau haor, atau pareng, pulantannya, termasuk, agen orang, masih di padang, banyak, itu agen lanteng, iya, banyak, ketupakan lah, iya lah, nah, cuman, enggak enggak apa, pulantannya lah, tapi pulantannya, ada keanehan juga, dan itu, diserpadangnya, ibaratnya, orang bagian dari situ, bila diserpadah, bayi jen, sama untuk, udah kebanyutah, artinya, betabi, nah, mana bang, nah, mohon maaf aja, jadi, kisah pulantannya, memang ada sejarahnya, jadi, di era, belakang, ujung, di sapa matang, itu berhari, pamatang, itu, kada seikung, berdua, orang tua bahari, nangkisah bertamu, pulantan, berhidara, artinya apa, bila tulak, berdua, bertiganya, seikung aja, nanti, penyatakan orang, jadi, ada pohon pulantan, gana, anaknya, di tengah danau, pulantan, berjalan, di danau, berhidara, makanya, sama terong berhidara, artinya, bergerak lah, dan itu memang, kampungnya, orang halus, nah, masalah kelebihan, pulantan ini, kalau ujar orang bahari, ya kalau, memang mungkin, ada kelebihan, ya jopang, ujar habar, ujar kisah, ya kalau, mulai daun dua, ada sudah, nama-nama pahe, mulai daun dua, apakah karena mungkin, ya, ada kelebihan, atau apa, ya kalau kita, ya artinya kan, mungkin manfaatnya, banyak lah bahari, itu, baginya, nah, bagi orang, jadi, artinya, dimanfaatkan orang, artinya, ditampahi orang lah, amun way ini, mungkin, ujar orang bahari itu, sirih, tampuk kurat, daun sirih itu, banyak, baginya itu, ada keistimewaan, lo kan, ada orang-orang, orang-orang sarat, dicari-orang, cari sirih juga, tapi, nang-sampuk kurat, nah, itu biasanya, gayaan macam-macam, orang menggunakannya, kan, nah, itu termasuk, ayu pulantan tadi, ada dua, orang-orang, orang-orang, nah, kayak, mungkin, kita bagi saja, sedikit, kayak orang-orang rumah, ya, kalau, diurang betawing layar, way ini, enggak, orang-orang, betawing layar, apa, angin, angin lah, lain lah, kudak-kudak, muka, kalau, ditunggu, pimpin apaan, kalau, layar, ya, di bawah, kudak-kudak, ya, kalau, tapi, di muka, muka belakang, ya, muka belakang, ya, jadi, ya, boleh, jadi, orang-orang, bahari, itu, bilenya, ada tuntung, tawing layar, itu, orang-orang, ada mengenai, rumah, tak, biarpun, ibad, kita paksa, ibad, sudah tuntung, jendela lawang, lantai, apa, bisa, bila, katainya, layar, dipasang, orang-orang, ditutupi, orang-orang, ada mengenai, kenapa, karena, merupakan sejarenya, bahwa, bila, injak ada ditutupi, orang-orang, orang-orang halus, itu, benar, beduduk, arinya, berjuntai, nah, berjuntai, jadi, kemungkinan, bisikakan akan halus, dalam, muluan, makas, anak, mungkin tapi mungkin sebagian pemirsa menengar tuh tau ada di kita cuma tau yang layar ini memang kalau menurut sejarah kisah ini kisah pangleh tapi itu mungkin masuk budaya orang bahari ya juga artinya kan bilinya diserkada ditutupi orang aduh lo orang kan ada pemindahe ya ada syarat kalau orang kan aja juga pesak apa-apa ya ya kalau balikho ano tadi balikho ada kebetulan udah tuntung menang balung kalau bisa dikurang sudah tuntuk pemilihan kan kalau bahari mungkin hatap kajang kajang biasanya banyak orang kajang kajang hatap hatap daun kan disusun orang dulu buting ya kalau satu pertamanya juga kalau secara angin masuk senjalan penyedira nah diburuh diburuhnya kan nah awet pas aja juga supaya orang jangan bap bercokong situ tadi bap jadi udah ada kita gitu nah jadi kita orang kan anak awet kan berjuntai jadi mungkin masalah pamping layar tadi tadi situ tuh orang makna daripada orang menuai hiriti mungkin ya supaya jalan angin yang telur banyak masuk lah ya bener bias nah bener bias nah mungkin selanjutnya masalah tanggar tungku jadi mungkin Amun masih ingat Amun Kade salah lah rasanya tempat pertapaan celik kriwut gubernur pertama Kalimantan Tengah di wilayah Kirin Kirin Bengkire Kirin Pangi nah disini sedikit pada Palangka Raya itu ada tempat berjauh dulu pesemedi dan memang itu jadi sejarah objek sejarah budaya budaya ada ingat cagar budaya dan itu memang ada tanggar tungku nah arti tanggar tungku ini pengartian daripada tanggar tungku itu bila ada pohon genal yang lah segitiga hidupnya nah oh segitiga bermuda nah nah bila bisa segitiga itu mutlak kalau orang bahari percaya itu ada tempatnya orang gaib apapun memang bentuknya pohon tapi hidup seanak artinya lah asalnya bukan di ula-ula apa kita anak mulai batu nah adik ini memang asli ini sama ini sarapon ini kandang sarapon sarapon ini pohon alkasia tanggar tungku tanggar tungku jadi tanggar tungku itu baik berupa popohonan tapi genal lah menangka kayak gubili jadi tajak kan tanggar tungku jangankan orang halus yang lo samut artinya tanggar tungku memang nyaman bagi orang tanggar tungku berupa tanaman pohon pohon hutan lah tumbuh seorangan tanggar dua berupa betuk jadi sebenarnya tanggar tungku ini kalau mungkin nasionalnya apa di negara mana laut Miami salah satunya Miami apa tiga buting pulau segitiga bermudah dan kalau menurut kisah saya pernah baca di buku bilinya kapal banyo lewat kesana pasti hilang di udara dihisapnya lewat sana hilang sampai sekarang mungkin termasuk hilang tadi pesawat apa sampai ini ketemu kan Malaysia apa ya bukan tapi saya coba masuk masuk berarti kalau tanggar tungkotnya orang bisa hilang datang situ apa nyatanya bila orang maka pengen atau kedua itu karena kau diulah memainan jadi kalau ada tanggar tungkotnya kita bertanggar di situ berhira-hira mamanya kalau kalau sudah tahu orang berhira ya anak 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 orang 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 lewat jadi artinya tanggar tungkot ini memang itu ada sejarah dan ada kisah bahari ya kalau bahwa disitulah tempatnya orang-orang halus bagian kemungkinan ketujuinya di situ atau mungkin bisa juga menghandaki di situ artinya nah jadi bilanya ada pohon tanggar tungkot atau batu tanggar tungkot tapi yang ditemukan di tangga sunyi jangan di warung ada apa saja batu tapi tanggar tungkot saja bisa saja nah jadi itu memang sifatnya di tangga hutan banyaknya dengaran tanggar tungkot karena seorang menulah tungkot segitiga nah jadi tanggar tungkot sama kalau kayak lapun unjun kan biasanya kalau kayak unjun ini aslinya dari hutan ini Tamiyang Tamiyang bila tumbuh di gunung tanggar tungkot pasti baik dan pasti baik seperti yang orang ini tetapi dulu bisa disitu artinya mungkin bisa di huru-huran kalau berhari tadi tambahan sama kayak jingah pohon jingah bila kita menabang satu betabe kado nye mamadiyah karawan lalu syaratnya apa dinikahi orang dulu dimahari orang dulu on duit nah jadi ibaratnya kada sembarangan memang ada adanya apakali jadi ada cuma dikawini pohon sampai dipandinya aja mungkin sumpahnya itu kita konten ada orang anak dipadih jingah ada semalam itu jadi jadi mamadiyah ini mungkin mengariau menyakitakan penyakit kepada kita jadi urung berhari itu duit 50 rupiah nah jurang ikan nah ini maharnya kurang duit 50 rupiah tahun 65 kalau minum ke warung ini mungkin akan lagi kan jadi kita ingat benar jadi mengenai masalah tanggar tungkol tadi jadi ini pengalaman kita juga sepengatawan kita tolong kepada pemirsa kalau kamu jangan dianggap main kalau kemurawaan bujuran ayah coba iam kita kami bisa kisah kita kami bergenal beri kami itu rumahnya esok samutakan pulang jadi jadi pengalaman kita pernah kita kisah lah pengalaman tolakan kesabakan kakoripan lirah maunjon nah lompat resah jadi ada 10 tahunan kalau lawasnya lawas itu awal sebelum belum merame 2 tahun lagi jadi waktu itu kami ini tulakan bertiga menunjung padang hutan bertiga berkawan jadi kebetulan kita seorang sabuah berkata motor ada kawan berdua kita kita kada menyambat kebetulan kawan kesehikum ini meninggal penguda jadi tulakan ini kamarian kami jadi maksud mau unjun esok esokan nah jadi makanya tulakan kemana bemalam sama lama maksudnya jadi tulakan bertiga jadi tulak bertiga itu sampai ke situ ada jam limaan tempat istirahat kami beraguan juga memasakkan makanan yang ada makan kebetulan kawan saikong beraguan kita berasih siang iwak untuk makan nah tuntung udah masakan betul kawan nang saikong masih seunjung-unjung aja rame lagi rame kami tawar ya hari ini ayo sadang udah kita makanan dulu akhirnya kan kami makanan aja dulu tapi sebelum makan kawan nang saikongnya nih betul-betul sudah ada lagi nih betet tawaran nengaran di hutan artinya kan betabi juga ya bahanulah bersuara Oh orang sini nah ya kawan deh kamu sih inget benar nah kalau ya hendak nah pernah kami makan ambil seorang aja kami anak cucu kaya bisa memberi takannya kawan nama onjung tadi mendengar banyak hot bah dah tua aja kami bikin kaya cukup sekalinya kadalawas baik istirahat sampai besokan sakit parut aja jadi karena anak mengunjung kawan nangsa ikutnya paksa ayo mau mengunjung mengunjung seakannya ada kurang lebih saja kalau mau bawa ibu ikan tahan lagi tahan lagi marit kesakitan parut masih hira-hira aja tanya kesakitan parut pengen aku kadang harus bulik bang ya akhirnya banyak kawan tuh tersumpahe aku jatuh bet ke-upat akhirnya kamu unjun ya belum tuju unjun mulikan kan ya ada pemuntungan tadi dalam hutan artinya tuh kan nasihatnya nah jadi kalau kayak pemirsa-pemirsa ya kalau nangka tuju punya kauta-kautan apa tuh lu ngai juga artinya kan ingatlah ya kalau jangan asal nang hati kita karena mungkin seikong sudah bujur betapi ya ngasih dimuluh lalu lah ayo seikong jangan asal ingatkan bah udah tawaran ya ambikin kaya cukup udah tua aja nah kalinya bah itu untuk istirahatnya makan kita udah mau makan sesuanya waktu itu ingat banget berbahan banget sakitan parut eh hantak bulikan malam kadang mungkin juga kan kan tau lagi kami kalau apa hantak bulikan aja gak ada mikir akan kau artinya deh gak ada tak urusin lagi akhirnya bulikan jadi itu pemirsa pengalaman jadi tadi pengalaman yang pernah kita tamui kita rasakan dan ini jadi termasuk nambah kisah masalah tempat-tempat nang dikatujui oleh orang halusnya termasuk tadi mungkin kalau di tang hutan tetap mau nangpindah pohon tanggar Tunggokah baik Tunggokah ya kalau Tunggokah atau mungkin pindah ada bau-bauan enggak nyita hutan ini apa macam-macam nangkada ditamu mau ditamu jadi alangkah baiknya betabik ya tapi momen ada amun hukum agamanya ada panggium memang an artinya kita berpadah awan penjaga mungkin bumi penjaga air penjaga pohon-pohonan kan ada juga kalau menurut agama atau nah mungkin bisa ngasih toh pemirsa kayak apa kira-kira cukup aja lah kisah nih cukup aja tuh banyak sudah banyak pada yang lain kali pemirsa pulang ya Allah benih ada waktu dan kesempatan awak sehat kita rejeki bagus saja Banih mengatam pindah bagus saja namun enggak enahan ya Allah kalau saja bersambil bersesalamatan nah itu aja jadi kalau ada dalam ulun bekisah ini ada tutur kata ucapan nang kurang berteran atau kurang pas on pian nah mohon di maafakan ya Allah nabadana kayu lunis kandatokan kisah aja nanggaran tokah kisah ini kebanyakan nanggaran kisah ujir Nah itu ajalah salah hila pohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Nah itulah tadi kisah emang Surya yaitu tempat-tempat nanggar 7 orang halus satu kariwaya dua tiwadak banyu bermacatnya tiga pulantan pulantan nah mulai daun dua ya udah ditampahi orang iya nangka apa titiwa rumah tahu yang layar yang ada di itu tahu yang layari maka orang katunya becungkong disitu atau pemalian ada bertahun-tahun dan kalimat tangga Tunggkok apa tangga Tunggkok segitiga bermuda jarak-jarak ada segitiga sama kaki simetris tapi dari batukah sebaharian atau dari kayu-kayu kanan tumbuh kayu binjai kayu kariwaya makin jahit nah itu aja pemirsa eh kisah kami informasi juga esok nama atam jarak no ketukang kisah aja cuma jangan lupa aja apa subscribe nah ya kaya Tuhan ini membantu mah promosiakan juga ya kisah pun sursa dikidik kita udah usah ya kalau di enak di apa aja dituntun beberapa detik ya biarkan ha biar iklan Tuhan di skip apa masalah kami akhiri wabillahi taufik walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati